Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki, dari KPR Akademi. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang sekeramat apa sih hasil dari Sleek Checking? Sleek Checking atau BI Checking ini adalah hal yang sangat utama yang diandalkan oleh bank untuk melihat. Nah, karakteristik dari customer yang sedang melakukan pengajuan kredit. Nah, buat teman-teman yang belum mengerti apa sih itu Sleek Checking atau dulu disebutannya BI Checking, nah, teman-teman bisa lihat video pada link berikut ya. Nah, yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan Sleek Checking ini adalah yang pertama adalah Sleek Checking ini merupakan catatan riwayat dari semua pinjaman kita. Jadi, dulu kita pernah minjem pakai kartu kredit, itu kecatat. Kita pernah minjem KTA, kecatat. Minjem apa lagi, apa lagi, apa lagi. Nah, itu kecatat-kecatat semua tuh. Mau kredit kendaraan bermotor lah atau apapun gitu. Itu kecatat semua. Dan yang dicatat, itu nggak cuma besar pinjamannya, tapi juga riwayat pembayarannya. Jadi, kalau teman-teman pernah, oh, ada satu pinjaman gitu, kali ini telat sehari, bulan depannya telat dua hari, bulan depannya tepat waktu, bulan depannya lagi telat seminggu, nah, itu akan jadi catatan penting bagi pihak analis bank. Kenapa? Karena itu menunjukkan bahwa teman-teman pada saat melakukan pembayaran, itu komitmennya agak-agak tuh. Kenapa? Karena bulan ini telat sehari, bulan berikutnya telat dua hari, bulan berikutnya ya aman sih, tapi berikutnya, eh, selatnya kok sampai seminggu? Ya ada apa? gitu. Jadi, analis bank pasti akan mempertanyakan atas setiap, ini kenapa nih, keterlambatan-keterlambatan yang terjadi. Jadi, teman-teman perlu sadari ya, di saat teman-teman melakukan pinjaman, itu ada tanggung jawab yang menyertainya. Nggak bisa bayarnya sesuka kita yang minjem, kita harus bayar tepat waktu. Nah, hal kedua yang terpenting buat teman-teman ketahui lebih lanjut terkait dengan sleep checking ini adalah yang ditampilin memang cuma 24 bulan, riwayatnya, gitu. Dari sejak 2 tahun yang lalu. Tapi, tapi, ada satu keterangan tambahan lagi yang disampaikan oleh sleep checking ini, yaitu kolektibilitas terburuk sepanjang masa. Jadi, kalau buat teman-teman yang kepikiran, ah, saya minjem kali ini, habis itu nggak mau bayar, biarin aja, nanti 2 tahun juga udah kehapus, gitu. Nggak mungkin kehapus ya, jadi caranya kalau mau beresin itu, nggak bisa menghindar dari kewajiban. Teman-teman, judulnya minjem kan, ya tetap mesti dilunasi, lah. Ingat itu. Jadi, ada saat teman-teman melakukan pinjaman, terus teman-teman nggak peresin, itu akan kecatat terus, tuh. Dan akan kelihatan di kolektibilitas terburuk. Pernah seberapa lama teman-teman terlambat membayar. Ingat ya, terlambat membayar. Satu hari itu juga udah dianggap terlambat. Dan satu hari, itu pun juga sudah bisa membuat satu perbedaan antara satu bank mau terima permohonan kredit ini atau tidak. Jadi, mesti serius terkait dengan street checking ini. Sebagai catatan teman-teman, bank yang memberikan pinjaman, ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah bank yang bener-bener mau ngasih pinjaman khusus buat customer yang premium, yang oke banget, cuma satu lagi yang ya, seperti ini, masih oke lah, masih mungkin lah, toh, yang penting dulu sudah pernah, walaupun sudah pernah bermasalah, tapi setidaknya sudah dilunasi, sudah beres, gitu. Nah, ini ada 2 jenis, nih. Nah, biasanya kalau jenis tipe bank yang pertama yang kepengennya cuma ngurusin nasabah-nasabah yang premium, ini dia nggak ada toleransi sama sekali, nih. pada saat ngeliat pernah kolektibilitas 3, gitu. Atau kurang lancar, artinya pernah nunggak lebih dari 3 bulan, nggak peduli dia, alasannya apapun, wah, kayak gini, nggak set, tolak. Gitu. Tapi ada juga bank yang, sekalipun dulunya, teman-teman, pernah nih, kolek 5, gitu loh, atau macet, artinya pinjamannya itu mengalami tunggakan lebih dari 180 hari, tapi kalau ujungnya teman-teman beresin dan bisa dilunasi, nah, dan sudah berjalan selama kurun waktu tertentu, mungkin 1 tahun atau 2 tahun, nah ini, bank ini masih mau dan masih mungkin mempertimbangkan pengajuan kredit dari teman-teman. Bank apa tuh? Nah, masalahnya ini adalah kebijakan bank masing-masing yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi, kalau memang teman-teman punya, pernah punya riwayat yang nggak terlalu bagus soal street checking teman-teman, ya teman-teman mau coba lakukan pengajuan, teman-teman bisa coba lakukan pengajuan juga melalui KPR Academy, nanti kita coba bantu untuk pertemukan dengan bank yang terbaik buat teman-teman. Tapi, nggak cuma teman-teman yang pernah bermasalah aja ya, teman-teman yang nggak punya masalah pun juga, kalau mau nganjun KPR melalui KPR Academy, pasti kita bantu juga dan kita pasti akan carikan bank yang terbaik buat teman-teman. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye! Sampai jumpa di episode Sampai jumpa di episode Sampai jumpa di episode